Kita mulai saja hasil review untuk bab 1 penulisan proposal ini ya. Saya akan share screen supaya kita bisa mengisi dengan baik ya. Saya masih memakai AH slide ya. Ibu-ibu sekalian saya memakai AH slide. Jadi kita berharap dengan AH slide ini kita akan mengisi informasi yang mungkin kita selama ini belum perhatikan betul. Dan nanti setiap setelah beberapa slide saya akan memberikan petunjuk-petunjuk praktis supaya kita semua dapat memberikan yang terbaik dalam proposal bab 1 ini. Ini saya presentasikan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak-Ibu? Sudah ya? Oke baik kita mulai. Bapak-Ibu bisa mengambil handphone Bapak-Ibu atau mengetik di tab baru di komputer ya. Tuliskan ahslides.com garis miring H6CL1 ya. Ahslides.com H6CL1 ya. Silahkan join dulu. Ahslides.com garis miring H6CL1. Dan kalau sudah bisa join, tulislah pendapat Bapak-Ibu tentang apa yang dimaksud dengan pola pikir deduktif. Oke silahkan coba join dulu. Kami tunggu, tidak usah terburu-buru. Yang sudah bisa join, silahkan untuk bisa menjawab ya. Apa yang dimaksud dengan pola pikir deduktif. Supaya kita menjadi tahu untuk bisa menulis bab 1 dengan benar. Silahkan kita beri waktunya. Ahslides.com garis miring H6CL1. Apa yang dimaksud dengan pola pikir deduktif. Monggo Bapak-Ibu bisa join dulu. Apakah ada kesulitan? Pak saya belum bisa masuk. Ya dicoba dirubuk mungkin masalahan ya. Koneksi mungkin. Ahslides.com garis miring H6CL1. Yang sudah bisa silahkan menuliskan jawabannya. Silahkan. Ini request minta email ya Pak Iyang? Enggak itu. Kayaknya. Oh saya salah masuk. Coba. Ngetiknya di Google kan? Ngetiknya di alamat biasa ini Bu. Di alamat biasa. Alamat website biasa. Ahslides.com garis miring. Seperti minggu kemarin Bu. Minggu kemarin kan bisa join semua kan? Iya minggu kemarin bisa. Coba. Join game ya Pak ya? Kok join game? Enggak ada game? Oh. Salah masuk saya berarti. Coba share game ya Pak. Sekarang ngetik website biasa itu. Ya yang sudah bisa masuk silahkan menjawab apa yang dimaksud dengan pola pikir deduktif. Sebisanya saja. Silahkan. Okay. 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 We're going to do that. Okay. 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 Mbak Nova menjawab proses berpikir yang bermula dari hal yang bersifat umum Untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan fakta-fakta Bu Iva proses berpikir untuk menarik kesimpulan Silahkan yang sudah bisa join Lalu Bu Ika menjabarkan dari hal umum ke hal khusus kesimpulan Siapa lagi yang masih mau join untuk menuliskan jawabannya Pola pikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pernyataan yang diketahui benar Ini baru 4 yang menjawab dan memang hanya 4 yang join Apakah yang lain ada kesulitan? Bu Emi kesulitankah? Bu Emi apakah kesulitan untuk join? Ini baru 4 yang join tapi tidak apa-apa Kalau kesulitan kita lanjut saja supaya tidak terlalu lama di sini Ya pada prinsipnya pola pikir deduktif itu secara sederhana dapat dikatakan Dari umum menjadi khusus Jadi ini sangat diperlukan dalam penulisan di bab 1 Dari bab 1 itu pasti kita bicara paragraf pertama hal yang bersifat umum lebih dulu Lalu setelah umum lalu dikecilkan Lalu dikecilkan lagi misalnya seperti itu Jadi misalnya begini kita ingin meneliti tentang home pharmacy care misalnya gitu Jadi Bapak Ibu bisa memulai dengan misalnya permen case 73 2016 Itu aktivitas apoteker dalam bidang farmasi klinik salah satunya adalah home pharmacy care Home pharmacy care adalah aktivitas yang dilakukan apoteker berupa kunjungan ke rumah Untuk mendapatkan permasalahan penggunaan obat yang digunakan oleh pasien Misalnya seperti itu ya Nah setelah itu Anda akan sampaikan fakta Misalnya penelitian tentang home pharmacy care yang pernah berjalan adalah apa Sebutkan belah misalnya ada yang dilakukan pada pasien diabetes Ada pasien dengan diabetes dengan komplikasi Ada pasien dengan yang asma Ada yang degeneratif dan sebagainya itu ditulis semua dulu seperti itu Nah dari situ mungkin Anda melihat dari semua yang penelitian yang telah dilakukan itu Semuanya ternyata perdomannya berbeda-beda ya Jadi cara bertanyanya dan sebagainya itu tidak ada yang sama Jadi Anda lalu oh ini ada gapnya nanti Berarti apa oh saya ingin membuat modul untuk home pharmacy care Dari pasien misalnya diabetes Nah namanya kita bisa dari hal yang bersifat umum Lalu dimasukkan ke lebih kecil Lalu dimasukkan lebih kecil Karena Anda melihat sebuah gap untuk bisa diteliti Nah tinggal mau di mana Misalnya Anda mau di rumah sakit Rumah sakit ini misalnya punya penyakit diabetes Pasien diabetes yang jumlahnya menuduki rangking 2 dari 5 besar penyakit Nah itu sehingga diabetes itu menjadi suatu hal yang dipilih Jadi lama-lama makin menjadi kecil Sehingga akhirnya nanti Bapak Ibu bisa menulis permasalahan seperti itu Dan itu modelnya berpikir itu begitu Dari umum ke khusus Ini menjadi sangat penting sehingga nanti Bapak Ibu akan bisa merumuskan masalah Kemudian membuat pertanyaan, research question Lalu membuat tujuan dan mendapatkan manfaat penelitian Nah sekarang gini Poin-poin apa yang perlu dituliskan dalam bab 1 atau pendahuluan Silahkan untuk dijawab Poin-poin apa yang perlu ditulis dalam bab 1 pendahuluan Silahkan dijawab dulu Poin-poin apa yang Terima kasih telah menonton! Silahkan sudah join Poin-poin apa yang perlu ditulis dalam bab 1 atau pendahuluan itu Poin-poinnya apa saja Mbak Nova sudah menjawab Latar belakang, urgensi, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan luaran penelitian Oke ini sesuai yang ada di buku ya Buku panduan ya Silahkan ada lagi Menjawab lebih umum juga tidak apa-apa Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan luaran yang ini dicapai Oke Nanti Silahkan Ini sudah 5 yang bisa join Silahkan Teori referensi latar belakang, tujuan, serta manfaat Bu Susi Oke Ada lagi Masih ada 2 yang belum memberikan pendapat Silahkan Bu Iva latar belakang, penelitian terdahulu, permasalahan, tujuan, penelitian, manfaat, serta luaran penelitian Oke Masih adakah satu lagi Siapa yang belum ini Bu Ika latar belakang, permasalahan, dan tujuan Oke Sudah 5 yang mengisi Oke Baik kita lanjutkan Ya Ini singkatnya saja ya Singkatnya saja Jadi Pendahuluan itu isinya ada latar belakang Rumusan masalah, tujuan, serta manfaat Masalah nanti luaran akan dipublikasi dan sebagainya Itu adalah panduan penulisan proposal ya Tapi yang Dimana-mana sama yaitu adalah latar belakang Jadi latar belakang itu Apa yang mendasari penelitian kita itu dilakukan Tentunya diisi oleh penelitian-penelitian yang sejenis atau yang inline dengan penelitian yang akan kita lakukan Jadi disini dalam latar belakang sangat penting untuk memperoleh referensi berupa penelitian yang menjadi latar belakang dari riset yang akan dilakukan Dari latar belakang yang sudah ada itu penelitian-penelitian terdahulu itu kita akan melihat ada celah yang bisa kita teliti Nah disitulah celah inilah yang akan kita teliti yang bisa menimbulkan masalah Masalahnya apa yang akan diteliti pada celah tersebut Ya untuk menambahkan apa namanya ilmu pengetahuan begitu Jadi ibaratnya begini Jadi misalnya kita akan membangun rumah Jadi sebelumnya sudah ada bata ada lima enam bata gitu Kita akan mengambil loh disitu kok masih ada celahnya belum rapat Nah kita akan menambah celah yang belum rapat itu Dengan bata yang lain yang kita lakukan yang kita buat Nah inilah yang namanya nanti bisa menuliskan perumusan masalah Dari rumusan masalah yang sudah tertulis maka kita akan bisa menuliskan tujuan dan akan memperoleh manfaat dari penelitian tersebut Itu seperti itu ya Jadi Bapak Ibu dari dua slide yang sudah dijawab ini Coba nanti setelah kita nanti selesai Bapak Ibu lihat kembali Apakah bab satu yang kemarin sudah ditulis sudah mencerminkan pola pikir deduktif dari umum ke khusus Referensinya seperti apa Nah itu yang menjadi sebuah latar belakang Lalu sudahkah Bapak Ibu melihat celah penelitian yang akan diteliti Lalu celah yang akan diteliti itu Apa masalah yang akan diteliti Ini adalah hal yang penting yang harus kita ketahui seperti itu Begitu ya Oke Baik Berikutnya Nah berikutnya ini Apa yang dimaksud dengan gap penelitian Itu yang baru bergabung Pak Eka tulis ahslides.com-h6cl1 Oke apa yang dimaksud dengan gap penelitian Yang tadi sudah berkali-kali saya sebut Gap penelitian itu apa sih menurut Bapak Ibu Jadi silahkan untuk ditulis Apa yang dimaksud dengan gap penelitian Terima kasih telah menonton! Pertanyaan atau masalah yang belum terjawab oleh studi atau penelitian yang terdahulu Oke Sudah kan Terima kasih telah menonton! Oke Pak Tanti menulis celah penelitian untuk penelitian yang selanjutnya Suatu fenomena yang perlu dicarikan jawabannya yang di penelitian sebelumnya belum pernah dibahas Oke Setelah penelitian yang mungkin akan kita teliti yang belum terjawab berdasar penelitian terdahulu Oke Lalu Bu Ika masalah yang menarik untuk menelitian terdahulu Oke Oke Good ini Bapak Ibu ya Jadi sudah menulis gapnya itu ini Nah ini pentingnya di bab satu ini Bapak Ibu melihat gap Gap ini diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya Jadi kita tidak bisa melakukan penelitian berdasarkan apa maunya kita Itu seperti itu tidak cocok begitu ya Kita harus melihat ada celah yang belum diteliti Itu hal sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui ya Jadi research gap itu pilihlah topik yang diminati dulu Tadi seperti saya contohkan adalah home pharmacy care Oke Lalu apa namanya Temukan kata kunci-kata kunci dari penelitian yang terdahulu Misalnya oh penelitian pertama Misalnya ada apoteker yang mendatangi pasien Melakukan penggalian data dan informasi Lalu ada permasalahan yang dikemukakan Lalu dia langsung memberikan solusi di situ Itu misalnya oh kata kuncinya Penggalian data dan informasi dan ada solusi Mungkin di penelitian yang lain Ada apoteker datang dengan membawa leaflet tentang obat diabetes Atau leaflet yang isinya penyakit diabetes secara umum Mewawancara pasien diabetes Lalu setelah ada permasalahan Lalu solusinya dia memberikan edukasi plus memberikan leaflet Misalnya begitu Itu yang di masyarakat misalnya Terus misalnya ada lagi apoteker yang meneliti juga Seperti itu tapi sifatnya bersama komunitas diabetes Melakukan hal yang sama Anda melihat di sini oh ini semua ada yang meneliti secara langsung Ada yang memakai leaflet Ada yang di komunitas Lalu biar kira-kira itu kita bisa memberikan Sesuatu yang lebih baik apa ya Dari tiga penelitian atau lebih itu Anda melihat Oh semua yang melakukan penelitian home farmasiker ini Ternyata tidak ada satupun yang membawa misalnya Modul tentang penyakit diabetes dan obatnya Entah dalam bentuk buklet atau mini buku mini Yang jumlahnya beberapa halaman Yang bisa dipakai untuk Apa namanya Informasi untuk pasien diabetes Terus semuanya itu juga memberikan edukasi Memberikan edukasi secara langsung Dan setelah itu sudah Oh saya akan coba Saya akan sebelumnya akan cek dulu pengetahuan mereka tentang Penyakit diabetes berserta obatnya Lalu saya berikan buku Lalu saya ukur lagi setelah diberikan buku dan edukasi Lalu satu bulan lagi saya ukur lagi Nah ini adalah suatu gap ya Supaya saya menjadi tahu akhirnya apakah buku ini bermanfaat Untuk bisa menjadi panduan untuk Orang yang sedang menerita diabetes Jadi kata kunci yang tiga penelitian pertama tadi Hanya masalah reflet Memberikan edukasi Lalu kemudian komunitas DM Tapi lalu kemudian Yang hilang apa? Oh belum ada pedoman Belum ada questioner yang mengukur Apa namanya Setelah beberapa waktu Untuk tahu retensi pengetahuannya Nah jadi topik yang hilang yaitu belum ada pedoman Dan pengukuran pengetahuannya dilakukan hanya setelah edukasi misalnya gitu Nah setelah itu dibaca ulasan secara sistematis Apa sih cara membuat pedoman Pedoman home care itu seperti apa Caranya bagaimana isinya apa saja Lalu Anda mencoba Menggali itu semua Supaya Anda menjadi tahu betul-betul nanti yang apa akan dilakukan Nah ini yang namanya research gap ini Jadi hampir semua sudah menjawab sesuai yang memang pas dengan disini Nah dalam bab satu kemarin Yang ditulis itu rata-rata research gapnya belum muncul Kemarin saya waktu memberikan masukan itu kan lima ya Yang sudah memberikan di LMS Itu dari lima itu Sama sekali belum bisa melihat research gapnya yang mana secara jelas Secara eksplisit Itu karena apa? Karena referensinya yang disetasi jumlahnya masih sangat minim Nah inilah yang menjadi perlu perbaikan Bapak Ibu Nah sekarang ini pertanyaan terakhir untuk Ahaslet Setelah ini akan saya jelaskan cukup banyak Silahkan ditulis Bapak dan Ibu sekalian Sumber informasi apa yang sering digunakan untuk mencari referensi Bapak Ibu Saya yakin Bapak Ibu pasti tidak lagi seperti zaman kuliah dulu Datang ke perpustakaan Tapi Bapak Ibu akan searching informasi melalui website Melalui internet, melalui Google dan sebagainya Nah kira-kira bisa ditulis website apa yang sering digunakan untuk mencari referensi Itu seperti apa? Silahkan ditulis saja Misalnya Bapak Ibu punya link-link yang biasa Bapak Ibu jelajahi Tulis saja alamatnya Atau ini Google Sekolar Bu Tanti Google Sekolar Oke ada lagi Boleh lebih dari satu juga boleh kok Bu Tanti jawabnya Jadi jawabnya bisa lebih dari satu Apakah hanya Google Sekolar saja atau apa? Silahkan Google Sekolar Google Sekolar Nah ini sambil Bapak Ibu sekalian melihat ya Teman saya yang lain mau menggunakan apa? Ada semua pakai Google Sekolar Ada yang pakai PubMed Ada yang pakai WHO dan sebagainya Ada lagi kah yang mau menulis lagi? Silahkan Ini sudah ada enam yang bisa join Ada dua lagi Referensi apa yang sering digunakan? Internet Internet Ternyata umum ya Google Sekolar PubMed Apa lagi? Mathscape Mathscape itu bisa untuk mencari referensi Oke Baik Apapun itu jawaban itu Oke lah Oke baik Saya akan bahas Bapak Ibu ya Bapak Ibu pernah melihat jurnal ini www.journalguide.com Ini sebuah panduan untuk mencari artikel penelitian yang sifatnya umum ya Judulnya Websitenya www.journalguide.com Disini adalah Find the best journal for your research ya Disini Bapak Ibu bisa memasukkan keywordnya sama ini Saya berikan contoh ya Bu ya Jadi misalnya saya langsung pindah ke ini Journal Guide Sudah kelihatan ini Journal Guide-nya Bapak Ibu Sudah Sudah ya Saya menulis di manuskrip title disini ya Manuskrip title yaitu Medication Therapy Management Bapak Ibu Manuskrip title Jadi arahnya manuskrip yang judulnya Medication Therapy Management Boleh atau Bapak Ibu mau nulis manuskrip abstrak Mau di copy abstraknya masukin disini juga boleh Ini kalau kita memakai paper mat Bapak Ibu bisa memakai yang jurnal name juga bisa Berdasar jurnal berdasar publisher juga bisa Berdasar kategori juga bisa Tapi saya lebih senang memakai paper mat Lalu disini ada advance filter Kita pakai yang verified aja Bapak Ibu Jadi kita klik warnanya biru Kalau Bapak Ibu ingin mencari jurnal yang open access aja Berarti ini harus di klik ya Has open access option Tapi kalau enggak enggak apa-apa Jadi kita bisa mendapatkan jurnal yang open access maupun yang tidak open access Lalu kita lihat waktu Medication Therapy Management itu kita ketik dan kita klik searchnya Ada 30 jurnal match your search disini Ini ada yang open access, ada yang yes, ada yang no, ada yang yes Tergantung Bapak Ibu mau ingin mencari yang mana Itu seperti itu Yang open access berarti mayoritas artikelnya itu bisa didownload Itu seperti itu Tapi yang no mungkin harus berbayar Itu seperti itu Sekarang saya akan masuk ke misalnya contoh Journal of American Pharmacists disini Nanti saya akan klik Journal of American Pharmacists Sehingga keluarnya ini Bapak Ibu Journal of American Pharmacists setelah saya klik tadi Jadi yang saya ulangi Saya klik disini Journal of American Pharmacists saya klik Lalu menjadi seperti ini Jadi ketahuan nanti Aim and scope-nya apa Lalu final decision-nya berapa minggu Ini 10 minggu Mungkin masalah biaya nanti bisa dilihat di author instruction dan sebagainya Yang menarik Bapak Ibu Bapak Ibu melihat di sebelah kanan Disini terindeks kopus Sama terindeks web of science Kalau terindeks kopus ataupun web of science Berarti jurnal-jurnal ini adalah jurnal yang berkualifat Yang diakui oleh Dikti Di Indonesia diakui oleh Dikti Jurnal-jurnal yang terindeks kopus Maupun terindeks web of science Ini seperti itu Contohnya ini Ini berarti kalau Bapak Ibu mencari informasi dari Journal of American Pharmacists Association Itu berarti informasi yang disitu adalah jurnal-jurnal yang qualified Nah sekarang kita lihat disini Ini ada jurnal link ya Di atasnya index indices ini Di atas kopus ada tulisan jurnal link Ada jurnal website, author instruction, maupun submission page ya Saya akan klik jurnal website disini Jurnal website ini akan saya klik Lalu keluarnya ini Bapak Ibu Ini keluarnya jurnal website-nya ini Lalu saya klik yang September Oktober 2022 Isu yang disitu Jadi kalau boleh saya kembali sedikit Waktu tadi saya klik Keluarnya ini Bapak Ibu Lalu saya klik September Oktober 2022 Volume 62 Isu 5 Seperti apa gambarnya Nah ini Nah disini ada table of contentnya Kita bisa lihat Kalau ada free ini Berarti ini bisa di-download Nah kita lihat artikel-artikelnya Bapak Ibu Ada yang review ya Tentang cost of adverse drug event Ini PDF-nya bisa di-klik kah? Bisa Tapi ini tidak free ya Karena ini gak Nah yang free yang mana? Ini ada tulisan open access Bapak Ibu Yang ini ya Ini ada tulisan open access Yang saya bold ini ya Nah kalau open access Berarti ini bisa di-download Bapak Ibu Kita buktikan ya Kita PDF klik gitu Kita klik Nah di tempat saya ada start download Saya start download Lalu saya open gitu ya Saya open Coba kita tunggu Nah kelihatan gak Bapak Ibu? Kelihatan Pak Nah The impact of pharmacist's involvement On immunization uptake and other outcome An update systematic review and meta-analysis Ini termasuk artikel yang tinggi Levelnya Ini diterimanya aja baru 2 Februari 2022 Available online 24 Juni 2022 Ini Bapak Ibu Ini berarti masih baru sekali Nah ini review Kalau ingin meneliti tentang Apa namanya Vaksin COVID Ini bagus Maksudnya bagus itu datanya banyak ya Jadi Bapak Ibu kalau mencari Mau mencari literatur yang Ibaratnya Sekali baca itu bisa mendapatkan Banyak informasi Maka Mencari yang Seperti review seperti ini Review gini ya Review ya Nah ini review ini Ini adalah sesuatu yang Apa namanya Seperti mendapatkan durian runtuh Bapak Ibu Jadi satu review itu Setara dengan Bapak Ibu Membaca original research Mungkin lebih dari 10 Saya nggak tahu persis ini Yang direview dari berapa ini Jadi banyak sekali Dari 7.336 yang teridentifikasi Dari Medline, General, dan Embes Lalu kemudian yang menjadi Literatur yang ter Apa Yang diteliti disini adalah Ini 14 randomized control trial Dan 79 observational studies Include disini Kita lihat ini Ini cukup banyak sekali Bapak Ibu Ini banyak sekali Jadi Satu review ini Sama saja Bapak Ibu membaca 14 randomized control trial Dan 79 observational studies Ya disini ada Macem-macem Banyak sekali Ya disini ada Apa Cara membacanya Apa Cara membacanya Rank ratio Dan sebagainya Jadi kalau mendapatkan ini Nanti Bapak Ibu membaca Di Apa namanya Di Discussionnya Bapak Ibu akan mendapatkan Banyak sekali informasi Bapak Ibu Kan membaca Banyak sekali informasi Ya Sehingga dengan demikian Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan Banyak informasi Maka Bapak Ibu akan bisa Membayangkan Riset-riset Seperti apa Yang Masih bisa Dikelola oleh Bapak Ibu disini Jadi Bapak Ibu bisa Lihat dari Konklusinya ini Ya Oh ini Kesimpulannya Seperti ini Pharmacist Involvement As immunizer Advocator Or both roles Has favorable Effect On immunization Uptake Especially strong Evidence For Tapi ini Influenza Seperti itu Oh berarti ini Gak cocok Kalau Influenza Kita pengennya Covid Misalnya gitu Nah ini Seperti itu Nah ini Mencari-mencari Jurnal-jurnal Seperti ini Ini termasuk Bagus Bapak Ibu Ya Ini maksudnya Di Science Direct Tadi yang Bu Susi Menulis Elsevier Ini juga Sesuatu yang Yang bagus Sekali Seperti itu Ya Oke Kita klik No Nah ini Kita masuk Tadi ke situ Nah itu Bapak Ibu Ini contoh Yang Jurnal Guide Jurnal Guide Ini contoh Ini kalau Bapak Ibu Nanti mau mencoba Silahkan ini www.jurnalguide.com Lalu masih ada lagi Kak? Masih Yang bahasa Indonesia Bapak Ibu www.naliti.com.id Ini juga Banyak Bapak Ibu Banyak sekali Yang bisa Dicari Di sini Misalnya Misalnya Saya kasih Demo-kan saja Neliti Sebentar Neliti Ya Nah ini Neliti Jurnalnya Ini macam-macam Mau kasih kata kunci Apa ya Coba Saya tanya Medication Terapi Terapi Manajemen Adakah Nah gitu Adakah Oh Ternyata Ada Tapi apakah semua judul Cocok gak Ini kok isinya kok ini ya Kok malah Sulit ini Kok gak cocok Ini judulnya Ini manajemen Of ini Wah ini sulit Berarti jangan Gak cocok mungkin Kita masukkan Gini aja Sekarang Diabetes Melitus Gitu aja Coba Nah Diabetes Melitus Banyak Ini ada Novel Trapetik Vaksin For Diabetes Melitus Ini literatur Review Ini download Ini bisa di download Seperti ini Hubungan pengetahuan Penderita DM Terhadap Kejadian luka Diabetes Hubungan motivasi Dengan kepatuhan Pelaksanaan diet Pada Penderita DM Nah ini semua Bisa di download Bapak Ibu Dan ini Jurnal-jurnal ini Rata-rata Dalam bahasa Indonesia Kalau kita Memakai Yang Ini tadi Yang Neliti Dotcom Garis miring ID Garis miring Ini bahasa Indonesia Cukup banyak Bapak Ibu Kalau mau mencari Apa-apa Itu Saya rasa banyak Misalnya apa tadi Saya penelitiannya Bu Anu Mau mencari Akno full garis Misalnya Bisa gak ya Kita lihat aja Nah ini banyak Akno full garis Banyak sekali Ini banyak sekali Oh Oh Pengaruh Pemakaian Pelembab Persepsi Terhadap Akno Aspek Psikiatri Akno Hubungan Asam Lemak Denuh Dengan Kejadian Akno Full garis Correlation Between Psikological Stress And Incident Of Akno Full garis Banyak Bapak Ibu Jadi Namanya Referensi Itu Pasti Banyak Jadi Jangan Sampai Wah Saya kok Belum Dapat Referensi Wah Di Mungkin Websitenya Bapak Ibu Yang Tidak Cocok Untuk Mencarinya Kita Melihat Sebentar Saja Ini Sudah Sudah Banyak Yang Bisa Kita Cari Begitu Dan Ini Bisa Di Download Bapak Ibu Ini Yang Menarik Jadi Referensi Referensi Itu Harusnya Tidak Menjadi Kendala Seperti Itu Ini Denality.com Kita Masuk lagi Bisa Enggak Doac.org Bapak Ibu Ini juga Ini malah Find open access Journal and article Doac.org Misalnya Saya tulis Saja .org Begitu Ini keluar Apa tadi Misalnya Diabetes Melitus Misalnya Kita klik Ada Sekian Banyak Cukup Banyak Ada Yang di Journal of Diabetes Kemudian Tapi Bahasanya Macem-macem Ada Yang Bahasa Inggris Ada Yang Bukan Seperti Itu Kalau Pakai Ada Doac Seal Ini Bagus Kalau Pakai Doac Seal Itu Artinya Di Bawah Kalau Without Artikel Processing Yang Tidak Bayar Tidak Ada Diabetes Yang Tidak Bayar Tidak Ada Misalnya Apa Coba Kita Cek Lagi Sebentar Ini Tanpa Doac Seal Kita Lihat Ada Tidak Yang Tidak Bayar Tidak 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 Bayar Tapi Bahasanya Kita Tidak Bisa Sudah Sulit Coba Kalau Kita Yang Bayar Juga Harganya Ada Journal of Diabetes Research Drug and Context Ini Juga Ada Ini Websitenya Bisa Kita Klik Di Sini APC Mahal 2836 US Dollar Oh Jangan Kalau No charge Ada Tapi Bahasanya Kita Tidak Tau Seperti Hal Yang Penting Ini 500 500 Dollar APC Diabetes And Medi Betab Isma Ini Ada Macem Macem Di Artikelnya Ada Dimana MN Scope Editor Report Itu Semua Ada Di Sini Informasinya Begitu Informasinya Seperti Itu Ini Kalau Kita Klik Artikelnya Macem Macem Ada Clinical Efficacy Ada Advance Ini Macem Macem Jadi Kita Bisa Mencari Cukup Banyak Di Jurnal Jurnal Tersebut Yang Dijawah DOAJ Ini Sudah Ada Bayar Atau Tidak Bayar Kita Bisa Mencari Sesuai Dengan Kemampuan Kita Kalau Misalnya Kita Melakukan Publikasi Pada Jurnal Jurnal Yang Luar Negeri Jurnal Luar Negeri Yang Tidak Bayar Adakah Ada Juga Jadi Jangan Khawatir Kalau Kita Bisa Mencari Jurnal Jurnal Yang Tidak Berbayar Pun Juga Bisa Dan Mutunya Juga Bagus DOAJ .org Ini Adalah Sumber Informasi Yang Lain Atau Memakai HM Publisher Community Medicine And Education Journal Ini Juga Bisa Ini Malah Open Access Yang Jelas Ini Community Medicine And Education Journal Bapak Ibu Yang Meneliti Di Komunitas Di Masyarakat Mungkin Ini Bisa Menjadi Sebuah Informasi Yang Cukup Banyak Yang Bisa Kita Beroleh Itu Sumber Informasi Yang Saya Sampaikan Hanya Empat Saja Tapi Saya Rasa Empat Itu Sudah Bisa Menurut Saya Sudah Bisa Meng Guide Bapak Ibu Untuk Mendapatkan Sejumlah Referensi Kalau Cuman Mencari Enam Atau Tujuh Referensi Sebagai Awal Untuk Buat Latar Belakang Itu Banyak Sekali Tersedianya Berlimpah Ruah Tinggal Bapak Ibu Siap Untuk Membaca Saja Atau Tidak Seperti Itu Lalu Untuk Mendapatkan Research Question Atau Mendapatkan Rumusan Masalah Tadi Misalnya Dari Topik Yang Besar Lalu Disempitkan Menjadi Fokus Akhirnya Menjadi Research Question Jadi Kalau Bapak Ibu Dari Referensi Yang Cukup Banyak Itu Lalu Bisa Melihat Celahnya Fokus Itu Adalah Celahnya Yang Mana Dari Celah Itulah Maka Akan Bisa Diperoleh Research Question Jadi Misalnya Tadi Celahnya Yang Contoh Saya Home Care Tadi Apotekernya Belum Memiliki Modul Home Pharmacy Untuk Diabet Jadi Pertanyaannya Adalah Bagaimana Cara Membuat Modul Home Pharmacy Care Yang Bermanfaat Bagi Penderita Caranya Gimana Ya Bapak Ibu Bisa Melakukan Wawancara Dulu Bisa Melakukan Satu Studi Pustaka Tentang Apa Namanya Informasi Tentang Obat Diabetes Yang Sifatnya Praktis Poinnya Apa Saja Itu Dari Referensi Pustaka Bisa Melakukan Kajian Pustaka Bapak Ibu Bisa Mendatangi Misalnya Para Dokter Yang Merawat Pasien Diabet Wawancara Sama Dokter Misalnya Orang Sakit Diabet Itu Biasanya Yang Supaya Mereka Berhasil Dalam Mengelola Diabetes Apa Menurut Pendapat Dokter Yang Harus Mereka Tahu Tentang Penyakit Apa Misalnya Jadi Dokter Itu Bukan Bercerita Sehingga Bapak Bisa Melihat Oh Poin Tentang Penyakit Yang Harus Ada Di Modul Saya Adalah Misalnya Ada 5 Atau 6 Terus Misalnya Sekaligus Tanya Juga Obat Diabet Yang Ngobrol Terus Nanti Ketemu Apotheker Apotheker Yang Melakukan Home Pharmacy Care Sudah Mulai Banyak Sekarang Kita Bisa Cari Satu Dua Atau Tiga Orang Yang Memberikan Home Pharmacy Care Dan Bisa Ditanyain Pengalaman Bapak Atau Ibu Waktu Home Pharmacy Care Pasien Diabet Mereka Punya Permasalahan Apa Saja Tentang Obat Nah Dari Tiga Ini Yang Namanya Triangulasi Apotheker Yang Melakukan Home Pharmacy Care Lalu Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Kerangka Modul Nah Kerangka Modul Ini Yang Dibuat Menjadi Sebuah Modul Untuk Home Pharmacy Care Yang Bentuknya Booklet Yang Bentuknya Beberapa Lembar Atau Mini Buku Saku Atau Apa Dibuat Jadi Disitu Nanti Sudah Jadi Satu Publikasi Yang Bisa Dipublish Jadi Buku Home Pharmacy Care Ini Wawancara Dengan Beberapa Dokter Yang Merawat Pasien Diabetes Spesialis Endokrin Lalu Kemudian Apotheker Yang Melakukan Ini Atau Tambah Satu Lagi Wawancaranya Dengan Pasien Yang Pernah Dikunjungi Apotheker Atau Yang Dirawat Diabetes Mereka Butuh Pengetahuan Teng Apa Itu Jadi Sebuah Publikasi Sendiri Lalu Buku Itu Lalu Dipakai Diuji Coba Oleh Para Apotheker Yang Mungkin Dididik Oleh Anda Sendiri Untuk Ini Kita Punya Anak Buah Dua Misalnya Yuk Kita Pakai Buku Home Pharmacy Care Ini Untuk Meningkatkan Awareness Dari Apa Namanya Pasien Oh Jadi Nanti Kita Akan Melakukan Apa Namanya Intervensi Kepada Pasien Diabetes Dalam Dengan Menggunakan Buku Ini Lalu Akan Kita Ukur Terkait Dengan Peningkatan Pengetahuannya Awareness Misalnya Itu Motivasinya Untuk Sembuh Dan Sebagainya Jadi Ada Kalau Hanya Itu Bagaimana Apakah Bisa Langsung Pakai Pre-post Saja Enak Kalau Pakai Pre-post Berarti Ada Questioner Yang Pre-test Lalu Diberi Intervensi Lalu Post-test Apakah Cukup Kita Hitung Retensinya Dia Ingat Nanti Dua Bulan Kembali Dikunjungi Ini Sesuatu Yang Akhirnya Menjadi Research Question Bagaimana Cara Membuat Modul Home Pharmacy Care Kemudian Apakah Pemberian Home Home Pharmacy Care Dengan Menggunakan Modul Ini Efektif Terus Berapa Persen Peningkatan Pengetahuan Motivasi Awareness Terkait Dengan Penyakit Diabetes Yang Diderita Sudah Menjadi Tiga Pertanyaan Perumusan Masalah Sehingga Tujuannya Adalah Yang Pertama Adalah Nanti Apa Bisa Menghasilkan Buku Home Pharmacy Care Lalu Yang Kedua Bisa Mengidentifikasi Mengidentifikasi Tingkat Pengetahuan Awareness Atau Motivasi Dari Pasien Diabetes Melitus Pasca Mendapatkan Home Pharmacy Care Ini Sesuatu Hal Yang Sudah Tertata Dengan Baik Bapak Ibu Sehingga Kalau Research Question Menjadi Ada Maka Tujuan Manfaat Menjadi Bisa Nanti Bab Dua Bisa Dibuat Lalu Bab Tiga Metodologi Juga Bisa Dibuat Dengan Lebih Baik Jadi Bapak Ibu Selama Bab Satu Dari Bapak Ibu Belum Jadi Maka Bab Dua Dan Bab Tiga Sulit Akan Dibuat Dengan Mudah Tapi Kalau Bab Satu Sudah Jadi Berikut Judulnya Maka Nanti Bab Dua Dan Bab Tiga Itu Akan Menjadi Derifat Atau Turunan Dari Apa Yang Sudah Kita Sampaikan Di Bab Satu Tersebut Itulah Sebabnya Saya Memfokuskan Bab Satu Ini Bapak Ibu Harus Jadi Kalau Bab Satu Ini Tidak Jadi Tugas Berikutnya Bab Dua Tidak Akan Maksimal Lalu Setelah Itu Kalau Kita Lanjut Dengan Bab Tiga Tidak Akan Maksimal Lagi Karena Saya Tetap Akan Ngebut Sampai Bab Tiga Supaya Bapak Ibu Mendapat Pemahaman Yang Utuh Dulu Baru Bapak Ada Tujuan Tujuan Dari Suatu Penelitian Yaitu Untuk Mengidentifikasi Atau Menggambarkan Suatu Konsep Untuk Menjelaskan Atau Memprediksi Suatu Situasi Atau Solusi Untuk Situasi Yang Mengindikasikan Jenis Sotudi Yang Dilakukan Jadi Bisa Untuk Mengidentifikasi Menggambarkan Konsep Menjelaskan Atau Memprediksi Atau Solusi Jadi Tujuan Penelitian Adalah Ungkapan Mengapa Penelitian Itu Dilakukan Itu Seperti Itu Dan Karena Penelitian Kita Ada Penelitian Farmasi Yang Bidang Sosial Maka Dalam Membuat Questioner Itu Nanti Juga Harus Ada Rujuannya Jadi Rujuannya Menggunakan Teori Apa Misalnya Menggunakan Teori Misalnya Tentang Motivasi Rencana Kedepan Oh Saya Pakai Teori Planned Behavior Untuk Mengukur Perubahan Perlakunya Misalnya Atau Saya Memakai Health Belief Model Seberapa Jauh Seorang Pasien Menerima Penjelasan Seberapa Jauh Seorang Pasien Tahu Diabetes Itu Berbahaya Se mana Pasien Tahu Bagaimana Mengelola Itu Kan Semua Ada Teorinya Jadi Kita Membuat Questionernya Juga Tidak Ngawur Jadi Semuanya Ada Referensinya Seperti Itu Lalu Ada Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian Jadi Rumusan Masalah Adalah Pertanyaan Yang Dibuat Di Awal Proses Penelitian Menjadi Fokus Analisis Dalam Penelitian Rumusan Masalah Disusun Menggunakan Konsep Pertanyaan 5W Satu Jadi Who What Where When Why And How Jadi Ini Kalau Menggunakan Rumusan Masalah Ya Ingat Ingat Pertanyaan Who What Where When Why And How Ini Adalah Kata Kunci Kata Kunci Untuk Menyatakan Rumusan Masalah Tujuannya Adalah Tujuan Yang Diharapkan Dapat Tercapai Dari Sebuah Penelitian Dan Menurutkan Jawaban Dari Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Itu Harus Terukur Bapak Ibu Seperti Saya Sebutkan Tadi Misalnya Menghasilkan Modul Home Pharmacy Care Kalau Menghasilkan Berarti Nanti Wujudnya Adalah Ada Modul Terus Lalu Mengidentifikasi Tingkat Pengetahuan Awareness Sama Motivasi Berarti Teridentifikasi Terjadi Peningkatan Pengetahuan Atau Terjadi Penurunan Pengetahuan Itu Mengidentifikasi Jadi Memakai Kata-kata Yang Bisa Diukur Begitu Jadi Bisa Misalnya Bisa Memberikan Penjelasan Jadi Mengidentifikasi Menganalisis Atau Mencari Hubungan Antara Pengetahuan Dan Tindakan Atau Mencari Hubungan Itu Jadi Apa Melakukan Penilaian Jadi Tujuannya Menilai Hubungan Antara Menilai Itu Berarti Mencari Korelasi Itu Seperti Itu Contohnya Seperti Itu Contoh Misalnya Bagaimana Dampak Penyebaran Covid Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pertuduk Di Kota Bandung Ini Rumusan Masalah Bagaimana Dampak Persebaran Covid Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Tujuannya Untuk Mendeskripsikan Dampak Mendeskripsikan Dan Nanti Hasilnya Cerita Oh Dampak Penyebaran Covid 19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Di Kota Bandung Adalah Sebagai Berikut Terkait Kondisi Sosial Misalnya Seperti Apa Kondisi Ekonomi Misalnya Dulu Yang Sebelum Covid Yang Gajinya Tinggi Sekian Persen Tinggi Misalnya Di Atas 10 Juta Setelah Kena Covid Yang 10 Juta Ini Mungkin Kehilangan Pekerjaan Atau Kehilangan Kemampuan Apa Namanya Kalau dia Bisnis Kehilangan Pasar Sehingga Pendapatnya Menurun Jadi 7 Juta Ini Untuk Mendiskrisikan Dampak Persebaran Ini Contohnya Rumusan Masalah Berikut Dikorelasikan Dengan Tujuannya Lalu Perbedaan Yang Mendasar Rumusan Masalah Dan Tujuan Perintian Yaitu Rumusan Masalah Berbentuk Pertanyaan Kalau Tujuan Perintian Berbentuk Pernyataan Ini Hal-hal penting Yang Menurut Saya Urgen Untuk Di Apa Namanya Untuk Dibahas Oleh Bapak Ibu Sekalian Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Penulisan Bab Satu Itu Seperti Itu Nah Ini Hasil Dari Review Saya Terhadap Bab Satu Yang Sudah Bapak Ibu Apa Sudah Bapak Ibu Tulis Dengan Dengan Informasi Yang Sifatnya Umum Ini Saya Berharap Bapak Ibu Bisa Menjadi Lebih Mengerti Terkait Dengan Hal-hal Yang Belum Sepenuhnya Tepat Yang Ada Di Dalam Penulisan Bab Satu Dari Bapak Ibu Sekalian Seperti Itu Dari Terkini Perstick